PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Bahkan sebelum kita menyadarinya, ketika berkat yang dijanjikan terwujud dan dinikmati, iman ditelan, namun banyak yang beranggapan bahwa mereka mempunyai iman yang besar ketika membagikan roh kudus dalam jumlah besar, dan bahwa mereka tidak dapat mempunyai iman kecuali mereka merasakan kuasa roh. Yang demikian, mencampur adukan iman dengan berkat yang datang melalui iman. Saat yang tepat untuk menjalankan iman adalah ketika kita merasa kekurangan roh. Ketika awan kegelapan yang tebal tampak melayang di atas pikiran, inilah saatnya membiarkan iman yang hidup menembus kegelapan dan menyebarkan awan. Iman yang sejati bersandar pada janji-janji yang terkandung dalam firman Tuhan, dan hanya mereka yang menaati firman itu yang dapat memperoleh janji-janjinya yang mulia. Kita harus banyak berdoa secara rahasia. Kristus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Dan jika kita ingin bertumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus mengambil getah dan nutrisi dari pokok anggur yang hidup. Karena terpisah dari pokok anggur, kita tidak mempunyai kekuatan. Dikutip dari Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, alaman 126 dan 127. Demikian bacaan denungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara ku dalam Tuhan. Kita semua tahu bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar, dan dialah pokok anggur yang hidup. Namun, tidak semua tahu bahwa. The Desire of Ages, halaman 676, paragraf 1, berkata. Persatuan dengan Kristus ini setelah terbentuk harus dipertahankan. Ini bukan hubungan yang biasa. Tidak ada hubungan yang putus sambung. Ranting menjadi bagian dari pokok anggur yang hidup. Hubungan dengan pokok anggur yang hidup tidak bisa putus sambung. Hubungan dengan pokok anggur yang benar sekali terbentuk harus dipertahankan. Sebab jika ranting terputus dari pokok anggur yang benar, maka ranting tidak dapat hidup. Yesus berkata dalam The Desire of Ages, halaman 676, paragraf 1, berbunyi. Yesus berkata, Kebenaran yang wajib diketahui oleh semua umat Allah. Bahwa di luar Yesus kita mati. Itu sebabnya hubungan dengan Yesus sekali terbentuk harus dipertahankan. Perhatikan yang ditandai warna biru muda. Yesus berkata, Tanpa aku, kamu tidak dapat mengatasi satu dosa pun. Artinya, untuk dapat mengalahkan dosa, kita harus memiliki Yesus. Tidak heran, kita harus selalu terhubung dengan Yesus, sang pokok anggur yang hidup. Nah, jika Yesus adalah pokok anggur yang hidup dan kita adalah ranting-rantingnya terhubung kepada pokok anggur tersebut, maka kita hidup hanya dari pokok anggur itu dengan menerima getahnya. Rendungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 10, paragraf 6, berbunyi. Kristus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Dan jika kita ingin bertumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus mengambil getah dan nutrisi dari pokok anggur yang hidup. Karena terpisah dari pokok anggur, kita tidak mempunyai kekuatan. Jelas sekali bahwa jika ranting-ranting mau hidup, maka ranting harus terhubung dengan pokok anggur dan harus terus-menerus menerima getah dari pokok anggur yang hidup supaya hidup. Lalu, bagaimana dengan kita? Jika Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya, apa yang harus kita terima terus-menerus dari Yesus supaya kita hidup? Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam The Desire of Ages, halaman 676, paragraf 2, berbunyi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti menerima rohnya secara terus-menerus, suatu kehidupan yang berserah tanpa pamrih pada pelayanannya. Jadi, getah itu adalah gambaran tentang rohnya Yesus. Ranting harus menerima getah dari pokok anggur supaya hidup. Demikian pula kita yang adalah ranting-ranting harus menerima rohnya Yesus, sang pokok anggur yang hidup, supaya kita hidup. Kanannya roh nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 344, paragraf 2, berbunyi, Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah-lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa roh Kristus berdiam di dalam hati, bahwa getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke ranting-ranting. Dan Yahwai tulis, roh Kristus digambarkan dengan getah dari pokok anggur yang mengalir ke ranting-ranting. Karenanya, kita harus berhubungan erat dengan Kristus yang adalah pokok anggur dengan menerima rohnya yang kudus, roh Kristus, yang adalah getah pokok anggur, dan itulah yang memberi kehidupan bagi kita. Sebab Kristus telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 Nah sekarang, sutraku dalam Tuhan, apa hubungannya dengan doa pribadi? Sebab rendungan hari ini berbicara tentang doa pribadi yang sering kita abaikan. Melalui doa pribadi atau doa-doa rahasia, kita terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Melalui doa pribadi, kita terus-menerus terhubung kepada Yesus dan mengambil getahnya, yaitu rohnya Yesus, agar kita hidup dan berbuah. Karenanya, roh Nubuat menutup dalam The Desire of Ages, halaman 676, paragraf 3. Akar mengirimkan makanannya melalui ranting-ranting ke ranting yang paling ujung. Demikian juga Kristus menyampaikan aliran kekuatan rohani kepada setiap orang percaya. Selama jiwa disatukan dengan Kristus, jiwa itu tidak terancam bahaya layu atau busuk. Itulah sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, roh Nubuat berkata, bahwa hubungan dengan Yesus, sekali terbentuk, jangan sampai putus. Harus terus dipertahankan. Sebab dari Yesus kita menerima rohnya, yaitu getah pokok anggur, mengalir ke dalam hidup kita yang adalah ranting-ranting, menjadi kekuatan rohani bagi kita, sehingga kita berbuah banyak. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita selalu berdoa pribadi, selalu berdoa rahasia antara kita dengan Yesus, agar kita terhubung dengan Yesus terus-menerus dan menerima aliran getah darinya, yaitu aliran rohnya Kristus yang kudus dalam hidup kita, agar kita hidup dan berbuah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang sangat menguatkan tentang pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang hidup, dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami harus terhubung terus-menerus kepada pokok anggur, agar kami dapat hidup dan berbuah. Dan bila mana kami terhubung terus-menerus kepada Kristus, maka kami menerima dari Yesus getahnya, yaitu rohnya, yang menjadi hidup bagi kami, dan itulah yang memampukan kami untuk hidup dan berbuah. Karena tolong kami ya, Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami, Yesus, dan biarlah hubungan kami denganmu sekali terbentuk, jangan terputus. Harus dipertahankan hingga pada akhirnya, bila mana engkau datang kedua kali, kami semua layak diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.